Hai kemarin kan udah diganti-ganti dalamnya ini dalamnya tuh Oh lagi ya gini nih udah diganti berapa lapan gantinya tiga bulan sebulanan ini inverter nggak ini Coba saya mau lihat apa inverter atau bukan baduh inverter Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan di siang hari ini, kita perbaikan kulkas LG dua pintu. Jadi untuk kulkas LG ini tidak mau dingin ya pada bagian bawah. Ini saat kita cek pada bagian pembuangan air tidak mau keluar ya. Ini sedikit ya guys. Dan pada bagian motor van pada bagian atas, setelah kita melakukan pengecekan itu, bunyi berisik ya. Ini untuk kompresornya masih bagus guys, tidak ada masalah. Oke. Jadi seperti itu ya, ada beku es, bunga es ya. Ntar kita lepas saja pada bagian celokan listriknya. Ntar kita lepas pada bagian penutupnya ini ya. Jadi seperti ini guys. Jadi pada bagian vannya ini bunyi berisik ya. Kemungkinan tertutup dengan es ya. Jadi menata pada bagian esnya jadi berbunyi. Untuk memastikannya kita lepas saja pada bagian penutupnya ini. Ntar kita cek apa bermasalahnya. Ini saat kita cek seperti ini ya guys. Jadi pada vannya itu tertutup ya. Tertutup es. Jadi kita lepas saja pada bagian penutup pada bagian evaporator ini. Ini ya, kita tarik ke depan. Biasanya kalau agak susah seperti ini disiram dengan air hangat guys. Supaya mudah ya untuk menariknya. Karena masih lengket dengan esnya. Oke. Ini saat kita cek. Seperti ini ya kondisinya. Ada tebal untuk esnya. Kita siram dengan air panas. Supaya hilang ya untuk bunga esnya ini. Ini karena pada sensornya kemungkinan ada masalah guys. Jadi tidak mau defrost ya. Kan gak cabut-cabut di situ enggak. Sekarang masih ke kunci es ya. Kunci es. Ini udah guys ya. Masih hip di sini dulu esnya. Aduh yang mau lari. Oke guys. Jadi untuk sebelumnya. Kita sudah siram ya dengan air panas. Ini kita siapkan air panas. Gak sampai air mendidih sekali. Jadi kita siram ya. Sedikit demi sedikit seperti ini. Supaya di bagian pembuangannya itu juga ikut. Lancar ya. Di bagian trennya. Ini saat kita cek pada bagian tren sudah mau keluar ya. Karena sebelumnya itu terhambat guys. Pada bagian pembuangannya itu. Karena ada kumpalan es yang menutupi pada bagian lubang tren. Sekarang sudah lancar ya. Dengan kita menggunakan air panas ini. Oke. Untuk langkah selanjutnya. Kita ganti ya. Dengan. Ini ada sensor guys. Sensor. Suhu. Jadi ini view defrost ya. Sistem defrost. Defrost capsule. Jadi kita ganti dengan. Views. Ini ada dua. Views defrost dan views. Views heater ya. Kita ganti untuk keduanya. Untuk views bagian heater ini. Menepel pada bagian evaporator ini ya. Ini kita lepas. Jadi ini masih terikat dengan taritis ya. Kita lepas aja. Karena pada bagian views ini. Apabila terputus juga. Pada bagian heaternya tidak jalan guys. Jadi seperti itu. Jadi untuk. Memastikannya. Supaya. Bagus kita ganti ya. Untuk keduanya. Supaya awet. Oke. Oke guys. Jadi untuk. Sperpannya ini. Sudah kita siapkan ya. Jadi seperti ini. Untuk. Modelnya. Jadi kita gunakan untuk. Views defrost yang seni semulti ya. Oke. Karena untuk. Bagian. Views ini. Ini yang menghubungkan ke heater ya. Jadi ini kalau rusak. Sistem pemanasnya itu tidak berfungsi. Jadinya. Ngeblok as. Oke guys. Jadi untuk. Views defrostnya ini. Sudah kita pasang ya. Kita tempelkan pada body. Kita kembalikan. Seperti semula ya. Di tempatnya. Di sini ada. Nocknya ya. Kita tinggal tancapin seperti ini. Oke. Untuk bagian. Viewsnya. Kita tempelin. Pada bagian evaporator. Pada bagian. Samping ya. Kita ikat dengan talitis. Oke. Ini sudah selesai. Kita. Pasang. Nanti kita pasang kembali ya. Pada bagian penutup. Evaporatornya. Pada bagian fannya. Jadi untuk perbaikan. Kulkas LG inverter. Tidak mau dingin pada bagian bawah. Jadi permasalahnya. Pada bagian. Seperbanya itu. Ada yang rusak ya guys. Jadi seperti itu. Oke guys. Sekarang kita. Tas ya. Kita hidupkan. Ini pada fannya. Sudah mau hidup normal ya. Jadi tidak ada masalah. Oke. Kita tutup kembali. Pada bagian. Penutup. Fannya ini. Jadi ini untuk. Perbaikan. Kulkas ini. Sudah selesai guys. Semoga tutorial kali ini. Bisa bermanfaat. Bagi teman-teman semua. Yang mengalami. Kulkas LG inverter. Tidak dingin pada bagian bawah. 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 Tidak dingin pada bagian bawah.